Jin terbagi jadi tiga kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dimuliakan Allah Jin terbagi jadi tiga kelompok Jin merupakan sosok makhluk yang takasat mata Mereka berada di sekeliling kita Dan terdapat bangsa jin yang selalu menggoda dan menggoyahkan kita Inilah yang kita kenal sebagai setan Kata jin berasal dari kata jannah yang berarti tersembunyi atau tidak terlihat Jin adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah SWT dari api yang sangat panas Dalam surat Alijir ayat 27 Allah berfirman Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas Quran surat Al-Hijir ayat 27 Dari Aisyah radiyallahu anhu rasulullah sallallahu wasallam bersabda Malaikat diciptakan dari cahaya Jin dari api yang berkoar Dan Adam atau manusia dari tanah Sebagaimana yang telah dijelaskan kepadamu Hadis riwayat Ahmad Muslim Akhir Mici dan Ibnu Majah Dari dua dalil di atas dapat dikatakan bahwa dua sumber syariat Islam yakni Al-Quran dan As-Sunnah menegaskan jin diciptakan dari api Ada pun tugas jin adalah Membisikkan-bisikkan jahat ke dalam hati manusia Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Anas sebagai berikut Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi Dan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari kolongan jin dan manusia Quran surat Anak Jin terdapat dari berbagai jenis yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok Yaitu jin yang memiliki sayap Jin yang berbentuk ular Dan jin yang dapat berubah wujud Hal ini didasarkan atas hadis berikut Dari Salabah Al-Shani radiyallahu anhu Dia berkata Rasulullah SAW bersabda jin ada tiga macam Pertama jin yang mempunyai sayap Mereka bisa terbang di udara Kedua jin berupa ular-ular dan kelejengking Dan ketiga jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualang Hadis riwayatavrani dan hakim Itulah ketiga jenis jin yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya Keberadaan mereka benar-benar sangat dekat dengan kita Maka dari itu kita harus bisa menjaga diri dari mereka Sebab layaknya manusia Jin juga ada yang berniat jahat Tapi ada pula jin yang baik Yang selusa terhadap Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!